Indonesia memiliki salah satu band terbaik di era 1960-an, yaitu Aka Band. Aka merupakan band rock legendaris yang berasal dari kota Surabaya. Grup musik yang berdiri pada 23 Mei 1967 ini bermula dari keinginan Ucok Harahap untuk mendirikan sebuah band sebagai penyaluran bakat musiknya. Melalui fasilitas yang diberikan oleh ayahnya, Ucok setiap hari berlatih musik di sebuah ruangan di sudut apotik milik ayahnya. Tidak puas bermain musik sendirian, Ucok Harahap lantas mencari teman-teman yang memiliki minat musik yang sama. Ucok pun mengajak beberapa rekan musisi untuk berlatih di rumahnya. Ia mengajak Haris Sormin, Leksi Rumangit, Sonata Tanjung, Zainal Abidin karena mereka selama ini berlatih di apotik yang beralamat di Jalan Kaliasin, Surabaya dan sekarang menjadi Jalan Basuh Kirahman. Maka grup ini dinamakan Aka yang merupakan akronim dari apotik Kaliasin. Apotik itu sendiri saat ini sudah menjadi patung kerapan sapi yang terletak di ujung Jalan Basuh Kirahman. Formasi pertama Aka beberapa kali mendapatkan tawaran manggung di beberapa event acara. Di antaranya acara pentas seni di sekolah dan juga pementasan di kampung-kampung yang terletak di kota Surabaya. Sebagai mana yang pernah diakui oleh Ucok, honor mereka saat itu masih sebesar 20 ribu. Sayang sekali formasi ini tidak bertahan lama. Zainal Abidin terpaksa keluar dan digantikan oleh Shech Abidin yang adalah adik kandungnya sendiri. Berikutnya terjadi beberapa kali pergantian formasi. Leksi sebagai pemain bas pun keluar dan digantikan posisinya oleh Peter Wos. Peter Wos pun pada akhirnya mengundukkan diri dari grup Aka sebelum sempat menghasilkan album rekaman. Haris juga keluar dari formasi Aka tak lama setelah Leksi Hengkang. Dalam perjalanan waktu, masuklah nama Arthur Kaunang atas rekomendasi dari ibu kandung Ucok Harahap. Arthur yang merupakan anak dari teman ibu Harahap merupakan seorang pemain piano klasik. Demi memenuhi posisi bas yang kosong, Ucok mengajari Arthur bermain bas. Berkat ketelatenan berlatih, jadilah Arthur seorang pemain bas yang handal. Bahkan piada pernah diduga ketika pemain bas yang pernah bermain di dalam grup Aka mampu memainkan dengan posisi kidang. Aka selanjutnya eksis dengan formasi Ucok Harahap di keyboard, sonata tanjung di gitar, Shech Abidin di drum, dan Arthur Kaunang pada bas. Formasi ini makin merajalela menguasai jagat musik rock Indonesia, terutama di kota Surabaya. Aka mampu menyandingkan dirinya dengan grup musik rock lain yang juga eksis menyemarakan berantikan musik Indonesia seperti Gunbles yang berasal dari Jakarta dan Giant State berasal dari Bandung. Aka saat itu mampu menjadi ikon anak-anak muda yang menyuarakan kebebasan dan keluluasan berekspresi. Berbeda dengan grup musik lain, Aka hadir tidak hanya menyajikan keterampilan bermusik, namun juga menghebohkan melalui penampilan atraktif yang dilakukan oleh Ucok Harahap. Ucok tampil di panggung dengan gaya tetrikal yang menarik, seperti yang pernah terjadi di Taman Ismail Marsuki. Saat itu Ucok melakukan atraksi dengan masuk ke dalam peti mati, namun ketika peti mati baru ditutup dan dipaku, Ucok sekuat tenaga menendang penutup peti mati tersebut. Aka tidak hanya pehawai dalam aksi panggung, berikutnya mereka menjajal kemampuan berolah lagu dalam dunia rekaman. Beberapa album sempat mereka hasilkan dan meraih kesuksesan, yang tidak ada kalah dibandingkan penampilan panggungnya. Arus komersial membuat grup rock ini juga melakukan tembang karya mereka yang pop, mendayu-dayu, seperti Akhir Kisah Sedih, Dunia Buram, Di Akhir Buran 5, atau yang paling fenomenal yaitu Badai Bulan Desember. Tak disangka, grup ini pun juga menyanyikan lagu yang berjendari Jawa Melayu, ataupun juga irama kasidah. Karena menjadi tuntutan sebagai penghibur masa itu, harus bisa berjanyi dengan irama apapun, sesuai tuntutan arus musik populer yang sedang laku. Bila lagu-lagu yang dinyanyikan berirama rock, maka Ucokarahab yang mengambil alih. Bila lagu yang didendangkan adalah pop melankolis, maka Syesh Abidin yang berperan. Syesh Abidin merupakan pemain drum dengan vokal yang merdu, sementara Arthur dan Sonata hanya mengisih vokal pada beberapa lagu. Akha saat ini memang sudah tidak lagi berwujud sebagai sebuah keutuhan grup musik, namun karya-karya dasyat mereka akan selalu tetap melekat di hati penggamarnya. Pada tahun 1975, Akha melemburkan diri menjadi sas, dikarenakan Ucokarahab yang lebih banyak melakukan aktivitas di dunia hiburan secara personal, dibandingkan bersama ketiga rekannya yang lain. Pada tahun 1997, sebuah album yang berformat Reuni pada akhirnya merupakan album pamungkas mereka yang diluncurkan dengan hits berjudul Puber Kedua. Ucokarahab sendiri kini sudah tiada, pada tahun 2009 dia harus pergi menghadap penciptanya. Sementara, Senata Tanjung telah memilih jalan hidup untuk menekuni musik di jalur rohani, bahkan dia sudah ditabiskan menjadi pengetah di salah satu gereja di Sulawaya. Arthur Kaunang sendiri beberapa kali masih sempat tampil sebagai bertentamu di beberapa event musik rock. Sedangkan Sej Abidin Konon pernah diberitakan menyiapkan anak-anaknya sebagai generasi penerus Aka dengan membentuk band yang menyanyikan lagu-lagu milik grup kesayangan keluarga Sulawaya tersebut, yaitu Aka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Yoko Sandres. God bless for you all. Thank you.